Selamat datang di video pengenalan teknik akwaponik menggunakan budik damber, kudidaya ikan dan tanaman di dalam ember. Pada video kali ini akan dijelaskan 3 materi. Yang pertama, apa itu budik damber? Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat budik damber? Dan yang ketiga, komponen apa saja yang harus ada pada alat peraga budik damber? Apa itu budik damber? Budik damber merupakan teknik akwaponik solusi pangan masa depan yang bisa dikembangkan di lahan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan budik damber diantaranya Ember berukuran 80 liter Arang batok kelapa Gelas plastik Kawat Benih ikan lele Benih kangkung Tang Solder EM4 perikanan Pakan lele Dan juga kran air Terdapat 3 komponen penting yang harus ada dalam pembuatan alat budik damber Komponen yang pertama harus terdapat lubang untuk tempat media tanam dan juga ventilasi udara Lubang ventilasi udara dan lubang tempat untuk media tanam terdapat pada bagian tutup Untuk lubang yang kecil merupakan tempat media tanam sementara lubang yang besar merupakan tempat ventilasi udara Lubang ventilasi udara selain sebagai tempat masuknya oksigen bagi ikan lele digunakan juga untuk memasukkan pakan ikan lele Komponen yang kedua harus terdapat lubang untuk membuang kelebihan air Karena alat budik damber ini diletakkan pada ruangan terbuka sangat dimungkinkan ketika musim penghujan tiba air yang ada pada ember akan meluap Hal ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan adanya lubang untuk membuang kelebihan air Komponen yang ketiga harus ada kran air untuk membantu menguras air apabila air kotor Air yang ada pada alat budik damber harus dilakukan penggantian selama 10-14 hari sekali atau apabila air sudah keruh serta menimbulkan bau Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kelebihan gas amonia yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ikan lele